Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M channel ya guys kali ini saya ingin cerita tentang melon yang ini nih guys ini Intanon varietas Intanon RZ F1 ya guys usianya udah 50 berapa 54 HST atau kira-kira 24 hari setelah koordinasi ya temen-temen ya Nah di 24 hari setelah koordinasi jaringnya itu sudah full temen-temen ya sudah full walaupun dia belum kuning ya temen-temen ya Intanon kan kuning ya dia belum kuning nah yang perlu diketahui ini juga adalah temennya ini daun warnanya hijau banget ya hijau daun benderanya nih satu sengaja daun benderanya aja lebar segini ya ini lebarnya kira-kira tangan saya kan 22 ya temen-temen ya 22 berarti sekitar 32 ya temen-temen 32 cm ya atasnya juga lebar-lebar semua ya temen-temen ya dan beratnya ini udah hampir satu koma ini tangan saya saya pegang ini berat ini temen-temen ya ya guys 1,2 lebih nih 1,3 lah mungkin ya tuh dan kemungkinan dia 1,5 bisa tercapai temen-temen kalau dia eh panen ya panen kan sekitar 75 ya 75 haste sekitar 20 hari 20 harian lagi ya 20 hari Iya 20 hari lagi ya udah bagus temen-temen tuh ya ya apa namanya si netnya dan ini temen-temen ya ini pakai polybag 45 kali 45 ya oh enggak 50 kali 50 ya temen-temen ya oh enggak 45 kali 45 50-50 yang itu yang gede tapi dipakai satu ya satu tanaman saja ya jadi dan ini dibuahkan di satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan temen-temen ya satu dua tiga empat lima tujuh lapan sepuluh 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 ya jadi 10 dan ini sehat ini juga ini agak aneh tapi karena dia ada mozaik ya virus ini ada aneh sekurus ini juga bagus temen-temen ya ini beratnya kurang dari yang tadi tapi jaringnya juga udah oke ya Hai daunnya begini tapi temen-temennya ini sekitar 27 ya 27 ini cakep yang ini coba kita lihat lagi yang daunnya lebar ya seperti ini daunnya lebar ya Hai udah tapi ini kecil ya Nah kalau yang ini lebih Hai pun juga berat teman-teman hampir sama dengan yang tadi ya daunnya Hai lebar juga sekitar 20 30 ya Hai 20 31 atau 30 31 ya ini kecil karena ini teman-teman Hai karena dia mozaik ya Hai tapi yang Hai Oh ini juga besar teman-teman Hai tuh ini pakai 45 kali 45 ya satu tanaman satu Hai niringan karena dia daunnya kecil ini daunnya besar-besar itu berpotensi dia berat tuh ini berat juga walaupun nih sepertinya kecil tapi ini berat teman-teman Oh ya gitu Hai jadi sebenarnya Hai eh Hai dan ini juga berat ini akhirnya volume nya dia penuh lagi lagi di pot proses apa namanya Hai pengaliran air ya ini jam 11 Hai 11-11 ya Hai yang ngalir Hai ada lagi temen-temennya saya suka nih buahnya Hai yang dia nah ini Hai rati juga berat ya tuh berat ini teman-teman Hai berat Hai daunnya lebar Hai jadi kalau mau berat di usia segini usahakan daunnya lebar bagaimana cara daunnya lebar sebenarnya ada ada SOP nya ya Hai pengiru the topping ya nih Hai 1234 567 8 9 10 ke 10 ya Hai ya bagus ini kalau dia bagus gini ini sebenarnya harganya harus mahal Hai karena kalau dia udah nyampe udah nyampe sini itu Insya Allah manis temen-temen ya Hai jadi kalau ada yang mau menanam pemula ya lebih baik satu dulu lah satu dulu dipastikan jumlah airnya itu berapa dan eh nutrisinya berapa ppm ini nutrisinya enggak tinggi-tinggi temen-temen ya paling mentok itu 1100 ya enggak tinggi-tinggi enggak sampai 1500 ya Hai kalau 1500 ya boros boros pupuk ya Hai boros pupuk dan kalau perbedaannya enggak signifikan ya Hai enggak signifikan dalam arti eh apa namanya Hai beratnya berarti kan boros temen-temen ya Hai oke ini oke tiga ada garisnya itu garis Hai garis lurus Hai nah dibandingkan sama ini kecil-kecil kenapa ini kecil-kecil saya sebenarnya mau cerita banyak juga kenapa ini lebih kecil padahal sama ya 45 sama lebih ringan beratnya Hai problemnya memang Hai jarak eh Greenhouse terlalu dekat kemudian kotor temen-temen ya Hai si dindingnya Hai jadi matahari kalau ini kan matahari bisa dari sana ya kalau dari sana juga bisa tapi di dindingnya ini dia kotor temen-temen Hai kotor saya baru ini contoh kotornya tuh sepertinya temen-temen ya ini tuh ini ini bersih dosa semprot tadi ini kotor ya kotor coklat ini bersih ya Hai 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 teman-teman ya Nah itu belum kita semprot Hai nantilah kita semprot Hai kecewa semprot panasnya Hai misunya sekarang 33,8 kerajaan tuh panas 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 Hai oke itu aja temen-temen ya informasinya ya saya mau cerita itu jadi daun lebar itu Hai berpotensi eh simuran kita itu akan besar ya jadi target pertama vegetatif adalah kita mesti membuat si daun yang besar gimana caranya Hai ada caranya SOP nya khususnya eh Hai nantilah karena saya belum ini teman-teman saya belum dapat apa namanya titik temunya gitu ya Hai antara PPM dan jumlah volume air ya temen-temen ya Hai wah ini berat ya ini yang tadi ya berat ini juga kecil-kecil berat ya Hai ini juga berat Aduh jadi saya seneng di G-H1 ini teman-teman G-H2 itu relatif agak pelambat nanti saya coba hitung lagi timbang ya nanti agak siang tapi teman-teman terima kasih udah mendukung video ini terima kasih banget ya wabillahi taufi wal daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih